kita butuhkan cabai guys kita butuhkan run shop kita butuh begini kita pakai digorengan jumbo jangan lupa telur jadi pengen ke sini kita ngelakin dulu hai 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 the hai 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 potong-potong bahan dulu guys kita cuci dulu potong sayurnya dulu oke terpakai isu yang gede-gede otomat kita ambil sebelah aja oke setengah lah ya iyalah belajar semuanya oke bingung yang spesial nih daun bawang kita potong ini kita buat campur ke telurnya ya potong daun sok kita potong airnya udah panas masukin minyak dulu ya kita buka dulu minyak airnya udah panas kan kita masukin dulu ini artinya kita kecilin udah itu kita ambil cabe kita potong cabainya siapin buat menggoreng kelurnya ya kita siapin piring kita masukin bumbunya ke piring dulu sambil nunggu minyak panas sama minyak matengan telurnya kita enggak dadar tapi kita bikin telur ceplok dikocok-kocok oke nanti saya tunjukin ke kalian Bagaimana tuh ceplok dikocok-kocok ini enak banget loh guys tasul telur ceplok dikocok-kocok kita masukin telurnya udah agak lumayan panas kan minyaknya jadi kita masukin telurnya jangan lupa kita kasih garam ini garamnya garam premium ala anak kos udah kita masukin udah kita masukin bumbu-bumbunya yang ini nih kita masukin bumbunya ini lupa kita masukin bumbu-bumbu goreng tomat sana sayur tadi kita campur bawang goreng sama daun bawang di sini kita kocok pakai ini ini udah kita campur yang tadi itu ya selamat menikmati bimba ini selamat menikmati kita coba ini telurnya ini gorengnya kita aduk-aduk dulu oke ini namanya mie ala anak kos ini goreng ala anak kos kita coba ini guys kita coba ini temennya 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 kita bakalin canok mie oke temennya 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 yang temennya Hai semuanya mantap ini telurnya telurnya enak banget kalau kalian mau goreng coba aja tuh ngegoreng telurnya diceplokin habis itu kalian potong-potong sayur-sayuran kayak bawang cabe dan sayur-sayuran yang biasanya ada biskain taburin di atasnya itu juga baru kocok di dalam kuali Hai jangan lupa kasih garam hmm 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 Kalau gue itu paling suka telurnya digini Nggak Nggak didadak Sampai ada bumbu-bumbu dadak Ini sama telurnya Tinggal telurnya aja Ini aja Kedav Maksud Kedav 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 Tunggu. Ah. Mantap.